Hai soliter apa kabarnya anda saat ini semua semua baik-baik saja ya kembali dengan kami yang membahas tentang peralatan militer dan angkatan bersenjatanya sebelum masuk ke topik pembahasan jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya agar sobat semua selalu update informasi dari kami kapal sama buatan PT PAL Indonesia Alugoro 405 telah diluncurkan kapal diesel elektrik Submarine 209 berhasil diproduksi dan diluncurkan PT PAL Indonesia peluncuran kapal selam yang diberi nama Alugoro 405 ini dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan RI kapal Alugoro 405 yang bisa diluncurkan akan beroperasi di seluruh perairan Indonesia kapal ini merupakan kapal selam ketiga yang dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan Daewoo shipbuilding dan Marine engineering DSM Korea Selatan dua kalang pertama dibangun di Korea Selatan dan saat ini telah dioperasionalkan dua kapal selam tersebut adalah K.R. Nagapasa 403 dan K.R.I. Arbeda Dali 404 sementara Alugoro 405 telah dibangun di PT PAL Indonesia kapal senama Alugoro 405 itu resmi diluncurkan hari ini Kamis tanggal 11 April tahun 2019 di dermaga fasilitas kapal selam PT PAL Persero Surabaya dengan yang nama Alugoro kapal selam yang didatangkan dari Uni Soviet yakni RI Alugoro 406 kapal tersebut bagi bagian dari pengiriman 12 kapal selam Whiskey kelas dalam kampanye operasi Trikora pada 1962 untuk pikasi kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 kelak di bawah permukaan air dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 K.R. sampai ini informasi yang kami sampaikan saat ini terima kasih telah melihat video ini sekali lagi kami ingatkan sobat semua untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya untuk mendukung channel kami dan agar sobat semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari kami selamat menikmati selamat menikmati